Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa suami istri warga negara Yordania kedapatan mengemis di kawasan wisata Badung, Bali sambil mengajak anaknya yang berusia 2 tahun. Pak Sutri ini mengaku mendapatkan setengah juta rupiah dalam sehari mengemis. Pak Sutri asal negara Yordania ini kedapatan meminta-minta di kawasan wisata kuta Badung, Bali. Fatma Ali dan istrinya Jayel Samsi Jumma meminta-minta uang kepada orang-orang yang melintas. Pada saat mengemis, kedua WNA ini mengajak anak mereka yang baru berusia 2 tahun dibawa menggunakan kereta bayi. Ketika dimintai keterangan oleh petugas Satpol PP, Pak Sutri ini awalnya menolak dengan alasan tidak bisa berbahasa Inggris. Namun setelah dipaksa, Pak Sutri ini mengaku gabisan uang saat berlibur ke Bali. Mereka mengatakan terpaksa mengemis dan memilih tinggal di Bali karena situasi negaranya tidak aman. Akibat terjadinya perang. Kalau informasi dari staf kami yang menangani hampir 500 ribu yang mereka dapatkan per sekali mereka keluar. Mereka berpindah-pindah sehingga boleh dibilang informasi ini sebenarnya seminggu yang lalu sudah kita dapatkan. Setelah didata di kantor kecamatan Kuta, keluarga WNA asal Yordania ini diserahkan kepada petugas kantor imigrasi Ngurah Rai Badung dan direkomendasikan untuk dideportasi. Dari Bandung, Bali, Bagus Alit, AI News, melaporkan.